Emi Konita kenang pesan sekaligus doa dari sang suami sebelum meninggal. Ibunda Raffi Ahmad pun bersyukur doa sang suami kini telah menjadi kenyataan. Raffi Ahmad menjadi salah satu artis yang harus kehilangan ayahnya saat masih muda. Sang ayah, Munawar Ahmad, meninggal pada tanggal 11 Juli tahun 2006. Kala itu Raffi Ahmad baru berusia 19 tahun. Praktis, Raffi sebagai anak sulung pun harus menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Belum lama ini Ibunda Raffi, Emi Konita terlihat mengenang kembali momen tak terlupakan bersama mendiang suaminya. Hal itu terlihat pada unggahannya di Instagram. Emi memposting video sang anak kedua, Nisha Ahmad. Adik Raffi itu menyanyikan lagu berjudul Ayah milik Nur Satriyatama Mursid. Dalam captionnya, Emi mengenang momen terakhir sebelum sang suami meninggal. Ia menyebut ayah Raffi sempat titik pesan sekaligus menyampaikan doa. 15 tahun sudah Munawar Ahmad meninggalkan Emi Konita dan ketiga anaknya. Emi mengaku tak menyangka ketiga anaknya kini sudah tumbuh dewasa dan memiliki keluarga baru. Raffi si anak sulung menikah dengan Nagita Slavina dan dikaruniai satu orang anak. Nisha si anak tengah menikah dengan Andika Rosadi dan dianugerahi tiga buah hati. Sementara Syahnas Sadikah si bungsu diperistri JJ Govinda dan dikaruniai sepasang anak kembar. Emi pun bersyukur doa sang suami telah menjadi kenyataan. Ia berharap kebaikan anak cucu bisa mengalir untuk mendiang ayah Raffi. Ia berharap kebaikan anak kini yang telah dikantikan. selamat menikmati selamat menikmati